Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kepada Bapak Uwes dan juga pemantai kita pada siang hari ini Bapak Itzar Bolorangka dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada acara Third Annual Meeting of RJI Crossridge Sponsored Organization 2020. Acara selanjutnya akan merupakan kata sambutan dari Bapak Dr. Uwes Patoni MAG sekaligus membuka acara. Perubukan kami Bapak Dr. Uwes Patoni ini merupakan wakil ketua tiga dari RJI atau Relawan Jurnal Indonesia dan bagi Bapak dan Ibu sekalian keserta yang hadir pada hari ini mungkin sedikit memberikan informasi bahwa RJI adalah gerakan relawan yang dengan sukarela memberikan sumbangsi pemikiran dan tenaga terkait pengelolaan jurnal elektronik kepada pengelola jurnal lain di perguruan tinggi maupun nembaga lainnya. Dan oleh sebab itulah salah satu kegiatan dari RJI hari ini adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu audiens sekalian mengenai registrasi dan bagaimana melakukan program Seminarity Tech. Dan untuk sebelum kita memulai materinya marilah kita sambut Bapak Dr. Uwes Patoni MAG untuk memberikan peserta sambutan. Dipersilahkan kepada Bapak Uwes. Baik, terima kasih Bu Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala liwa sabihi wa mawala. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur karyat Allah SWT yang pada kesempatan siang hari ini di hari Sabtu meskipun dalam kondisi weekend tapi kita bisa bersilaturahmi melalui kegiatan annual meeting RJI Cross Lab Sponsor Organization. Yang ini beda seperti sebelumnya, kegiatan annual meeting yang biasanya disatutempatkan tapi kemudian sekarang dipecah menjadi beberapa kegiatan. Dan tanpa mengurangi kehusuan tentu saja ini justru malah menambah kualitas dari annual meeting karena secara rutin terus diadakan kegiatan ini sebagai bagian dari kerjasamanya RJI dengan Cross Lab yang bukan hanya menyediakan DOI tapi juga menyediakan salah satunya similarity check yang dari Identicate. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bang Isar Bolo yang sudah berkenan pada kesempatan siang ini berbagi dengan teman-teman sekalian, dengan para pengolah jurnal seluruh Indonesia. Ini kesempatan yang luar biasa, bisa bersilaturahmi meskipun secara virtual ya Bang. Demikian juga terima kasih ke Mbak Lydia dan khususnya juga Mbak Puji dari RJI Kalbar. Jadi kegiatan RJI kalau saya lihat menjadi kegiatan yang betul-betul didukung dan didorong oleh semua pengurus RJI dari seluruh Indonesia. Ini bisa dilihat dari setiap kegiatan-kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh RJI itu pasti narasumbernya, moderatornya, pesertanya itu sudah level nasional. Kriterianya kalau akreditasi level nasional itu bukan berasal dari satu kota atau satu provinsi tapi sudah mewakili dari lima pulau besar yang ada di Indonesia. Dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera, dan yang lainnya itu kemudian sudah terwakili. Dan saya kira memang motivasi RJI untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ini semata-mata untuk berbagi, sebagaimana tadi dalam Mars RJI bahwa kita terus mendorong setiap pengolah jurnal untuk semakin meningkatkan kualitas jurnalnya. Termasuk salah satunya pada kesempatan hari ini, materi yang akan disajikan oleh Pak Isar itu berkaitan tentang similarity check di mana untuk cross-rep sendiri similarity check-nya itu menggunakan identikit karena sudah ada kerjasama. Meskipun nanti bisa juga pembahasannya lebih luas lagi dari sekedar fasilitas yang disediakan oleh cross-rep karena ini kan annual meeting ya kegiatan cross-rep yang disupport oleh cross-rep bukan hanya dari cross-rep tapi juga bisa dari pendekatan ataupun lingkup-lingkup yang lainnya. Karena budaya untuk melakukan similarity check ini masih belum berkembang luas, baru terbatas di beberapa kalangan sehingga diharapkan dengan kegiatan ini nanti bisa menambah wawasan menambah juga informasi dan keahlian bagi para pengolah jurnal bagaimana untuk menyikapi kesamaan atau pengecekan plagiarisme khususnya similarity agar bisa standar untuk jurnal yang kalau di standar akritasi itu kan tidak melebihi 20%. Nanti Bang Ishar bisa bercerita lebih banyak ya bahwa ada perbedaan antara similarity dengan plagiarisme ada perbedaan antara persentase termasuk bagaimana cara citasi yang benar karena bukan sekedar hanya mengecek yang itu biasanya kan oleh mesin tapi juga ada tafsirnya apa yang kemudian makna dari hasil check similarity itu. Ini yang paling penting. Kita memang dibantu oleh mesin pengecekan tapi sekaligus juga harus ada tafsirnya oleh pengolah jurnal untuk menyebutkan bahwa ini termasuk plagiarisme atau tidak. Ini yang kelihatannya akan terus akan nanti disampaikan oleh Pak Ishar dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di acara ini meskipun ada 30-an peserta tapi ini justru malah lebih efektif ya nanti bisa langsung saja bertanya, diskusi lebih banyak berkaitan berbagai hal tentang similarity check dibandingkan dengan peserta yang sangat besar, yang banyak yang seringkali akhirnya kesempatan untuk bertanyaannya menjadi kurang. Dan saya kira kegiatan-kegiatan RJI ini bisa terus dikembangkan lebih lanjut termasuk juga disebarluaskan karena saya melihat banyak pengolah jurnal yang sekarang ikut kegiatan-kegiatan webinar RJI itu para pengolah baru artinya informasi tentang pengolahan jurnal mereka baru tahu bahkan terkadang bukan yang punya basic diminta menjadi pengolah jurnal itu tapi semata-mata dicerumuskan gitu udah kerjain belajar cari informasi ke RJI akhirnya kemudian informasi yang disampaikan oleh RJI memang akan kembali lagi ke basic tapi itu sangat bermanfaat bagi para pengolah jurnal terutama dosen-dosen muda yang diamanatkan oleh pimpinan di kampusnya untuk pengolah jurnal ya bukan hanya dosen-dosen milenial sebetulnya dosen kolonial juga masih terus belajar ya seperti kita saya, Mbak Lydia, Pak Isar juga sebetulnya masih terus belajar karena banyak informasi berkaitan pengolahan jurnal yang terus berkembang baik, kita buka saja acara pada kesempatan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya buka acara annual meeting ketiga RJI Crosshap Sponsor Organization pada tahun 2020 pada kesempatan siang ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih kepada Bapak Uwe Spakoni atas kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini sebelum saya serahkan acara hari ini kepada Bapak Pemateri kita Pak Isar Bolorangka mungkin bisa sedikit saya paparkan TV dari Bapak Pemateri kita hari ini Bapak Isar Bolorangka merupakan dosen sekaligus peneliti dalam bidang konseling dan pendidikan psikologi di Universitas Indra Prasta PGRI sekaligus merupakan konselor tersektifikasi selain bekerja sebagai dosen dan peneliti beliau juga aktif di RJI kemudian juga merupakan sekretaris di LPPM Universitas Indra Prasta PGRI sekaligus bagian dari ikatan konselor Indonesia dan saat ini juga berperan sebagai managing editor pada Departemen Operasi Plastik di Rumah Sakit Dr. Cipro Mangun Puslomo jadi beliau tidak hanya bekerja sebagai dosen dan juga pendidikan tetapi juga memang aktif di dunia perjurnalan dan untuk hari ini Pak Isar Bolorangka akan memberikan materi mengenai registration and how to use of similarity check yang mana menurut saya materi hari ini sangat menarik sekali ya karena tidak banyak acara yang bisa menjelaskan mengenai similarity check serta tahu saya dan juga beliau akan memberikan penjelasan bagaimana para pengelola jurnal yang ada di Indonesia dapat bergabung dan bisa menggunakan fasilitas similarity check iya kepada Bapak Isar Bolorangka selamat datang Pak pada acara kita siang ini terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak iya jadi mungkin belum pernah ketemu dengan saya ya Pak ya karena saya juga di RJI tergolong baru Pak jadi dengan Pak Uwes dengan Bu Lydia mungkin sudah sering saya juga baru bergabung di RJI sekitar satu tahun terakhir jadi memang masih banyak hal yang harus saya pelajari juga dan materi hari ini menurut saya juga hal yang sangat menarik untuk saya pribadi pelajari baiklah tanpa membangun waktu lagi saya persilahkan kepada Bapak Isar Bolorangka untuk menyampaikan materinya persilahkan kepada Bapak baik terima kasih Ibu moderator Ibu Puji dari RJI Kalbar salam kenal Bu baru jumpa sekarang Bu ya baik mohon izin saya share screen dulu baik Auzubillahiminaisaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati unsur pimpinan dari Relawan Jurnal Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dokter Dokter Wes Fatoni ini abang saya senior saya di RJI kemudian ada Ibu Zuliana kemudian ada wabarakatuh yang bagi saya jumpai sekarang Ibu Puji dari RJI Kalbar rekan-rekan pengolah jurnal yang ada di Zoom meeting ini dan yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin pada saat ini menyimak kegiatan kita pada third annual meeting of RJI Cross-Ref Sponsoring Organisasi tahun 2020 saya sangat senang sekali dapat membantu RJI dalam kegiatan hari ini yang pada sekitar bulan lalu saya dikontak oleh Mbak Zuliana itu minta tolong untuk berbagi terkait dengan Cross-Ref Senggara Kecek Bapak Ibu rekan-rekan pengolah jurnal yang saya hormati ini kegiatan yang tahun ketiga untuk annual meeting untuk RJI untuk Cross-Ref karena memang selama ini memang untuk Indonesia RJI punya peran yang sangat luar biasa dalam bagaimana melibatluaskan gandasan ide pesan-pesan agar pengolahan publikasi ilmiah khususnya jurnal jurnal ilmiah di Indonesia semakin berkembang meningkat dari segi kuantitas maupun juga kualitasnya dan saya di kegiatan Cross-Ref ini sebenarnya sudah yang kedua sama juga materinya pada waktu itu di Bandung saya masih ingat itu juga jumpa dengan teman-teman di RJI Bandung untuk berbagi tentang Cross-Ref sebenarnya di cek saya juga pada waktu itu waktu pertama kali RJI menjalin kerjasama dengan Cross-Ref itu saya masih ingat benar saya coba-coba waktu itu ada semacam informasi bahwa kita bisa mendapatkan account untuk Cross-Ref sebenarnya di cek dan saya coba-coba pada waktu itu saya dibantu Mas Andri selaku ketua RJI pada waktu itu cuma saja di-apply semoga bisa keluar akun Cross-Ref sebenarnya ceknya dan Alhamdulillah keluar jadi mungkin itu juga mungkin salah satu-satu atau belakang saya diminta untuk berbagi bagaimana prosedur pendaftarannya sampai dengan mendapatkan account mungkin yang lebih jauh adalah bagaimana rekan-rekan pengolah jurnal secara umum melihat bahwasannya Cross-Ref sebenarnya ini adalah sebuah alat yang bisa menambah perbindaharaan fasilitas yang di dalam pengolahan jurnal sehingga kita dapat memastikan bahwasannya setiap artikel yang kita produksi ataupun yang kita terbitkan itu memang terhindar dari salah satu misconduct behavior karena ada banyak juga yang misconduct salah satunya itu adalah pelagiar dan memang alat ini sangat powerful sekali dan saya yakin Bapak Ibu sekalian dengan pengolah jurnal akan sangat senang sekali jika memilikinya dan mohon izin saya dalam beberapa waktu ke depan akan mencoba menjabarkan proses dari Cross-Ref Simulaticek ini kalau mungkin ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusi tentunya karena saya sifatnya disini ada yang berbagi saja ya Bapak Ibu karena saya juga di Cross-Ref Simulaticek juga ini memang menggunakan ada beberapa alat yang saya gunakan selain Cross-Ref Simulaticek ada juga dan hal-hal dan software-software lain yang sepertinya premium seperti pelagian zoom check itu beberapa yang memang saya coba jajal semua dan memang untuk Cross-Ref Simulaticek ini memang salah satu alat yang sangat powerful yang Bapak Ibu nanti kalau misalnya bisa memiliki itu sangat bagus sekali Bapak Ibu yang saya hormati tadi sudah dihantar oleh Ibu Moderator yang cantik dan baik hati dengan kurikulum vitae saya dengan saya sama dengan Bapak Ibu sekalian mengolah jurnal juga di institusi saya dan di organisasi profesi juga saya banyak terlibat dalam kegiatan pendukasi ilminya baik di DKI Jakarta terus di RJI DKI Jakarta juga ada di nasional dan juga beberapa membantu kegiatan-kegiatan yang sepatnya internasional saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian sehingga nanti kita sama-sama memajukan publikasi yang ada di Indonesia tadi sudah disembunuh sedikit oleh Ibu Moderator ya Bapak Ibu saya memang home base saya di Universitas Pindahkota PJ selain dosen di bidang konsul memang saya bertugas membantu kegiatan dua Dharma di Dharma Pemerintian dan pengadilan masyarakat di LP2M dan beberapa organisasi yang saya ikuti ada South Asia Mental Health and Functioning Association pengadilan di Ikatan Konsul Indonesia BBRJ dan saya juga diminta bantu untuk pengembangan publikasi ilmiah untuk Divisi Benda Plastik Rumah Sakit Cipta Mampus Nga Jakarta saat ini mereka mengembangkan jurnalnya juga saya terlibat di dalamnya untuk bagaimana meningkatkan kontes di dalamnya saya terlibat secara aktif di satu jurnal itu jurnal namanya Ponsedu International Journal of Ponsering Education itu sudah Sinta 2 belum lama Sinta 2 ini baru 2019 kemarin kemudian saya juga untuk tahun 2020 ini memang saya banyak mengurangi kegiatan mereview jadi hanya tiga jurnal saja yang mungkin aktif di tahun 2020 ini di jurnal Applied Research and Higher Education kemudian jurnal kajian pendidikan dan jurnal kajian pendidikan dan counseling sebelumnya banyak ya tapi maksudnya yang memang saya agak aktif di 2020 di jurnal ini oke Bapak Ibu materi kita adalah terkait dengan cross-reps similarity check jadi saya akan mungkin memberikan dulu overview terkait dengan apa itu cross-reps similarity check karena program kita adalah program annual meetingnya cross-reps jadi ya kita secara terbuka ya meng-endorse atau menyampaikan seluruh pesan-pesan sponsorship dari cross-reps termasuk produk-produk yang mereka tawarkan dan saya yakin bahwa produk-produk yang tawarkan oleh cross-reps itu memang sangat-sangat membantu sekali kita dalam bekerja utamanya terkait dengan publikasi oke Bapak Ibu pengolah jurnal yang saya hormati sepertinya memang kita sudah sepakat ya bahwasannya ada sebuah siklus yang menentukan dalam sebuah proses penerbitan naskah dari naskah masuk sampai dengan publish dimana memang disitu tanggung jawab dari seorang editor juga bersama-sama dengan reviewer itu memang berat sekali untuk memastikan bahwasannya naskah-naskah yang kita produksi itu memang memenuhi kebutuhan para ilmuwan yang membacanya di bidangnya kemudian juga bahwasannya hal-hal yang terkait dengan misconduct seperti fabrication kemudian plagiarism kemudian falsifikasi itu memang bisa kita minimalisir sedemikian rupa dan memang kalau kita melihat dari siklus yang biasanya kita lakukan Bapak Ibu itu kalau kita melihat naskah masuk pertama kali itu maka yang biasanya kita lakukan pertama kali kita lakukan pengecekan itu adalah dengan melihat fokus kop naskah tersebut apakah sudah sesuai dengan jurnal yang kita kelola seperti itu jadi ini mungkin adalah kirbang pertama dimana naskah itu akan berjalan masuk ke tahapan yang lebih serius sebenarnya nah kadang-kadang naskah yang masuk itu ada yang memang sudah sesuai dengan fokus kopnya ada juga yang tidak nah ini juga pekerjaan dari editor untuk memastikan hal ini nah kalau misalnya naskah tersebut sudah sesuai dengan fokus dan skop biasanya kita teruskan ke tahap selanjutnya nah ini saya gambarkan kebiasaan saya di jurnal yang saya kelola jadi mungkin bisa saja di pola jurnal lain memiliki pola yang berbeda tapi kalau secara garis pun seperti ini siklusnya ya dan biasanya ketika naskah itu sudah sesuai dengan fokus kalau di jurnal saya itu yang saya lakukan pertama kali itu adalah melakukan cek bagiasi ini adalah suatu upaya untuk memastikan bahwasannya jurnal atau artikel yang masuk itu memang sudah bebas dari pelanjari kemudian ketika hal tersebut sudah kita kita pastikan bahwa sesuai dengan kebijakan kebijakan jurnal kami itu sudah sesuai maka kami lanjutkan ke pola review semuanya itu proses di pola review sampai ada yang pola editing dan pada sebelum terbitkan kami juga melakukan yang namanya cek bagiasi sebenarnya ini opsional ya tapi dalam pandangan kami di jurnal kami bahwasannya ada beberapa kasus karena kami pernah kecolongan itu kami sudah cek plagiarism kemudian itu bagus ya kemudian pola review masuk editing kami tidak cek plagiarism lagi ternyata naskah yang masuk itu terbit di tempat lain jadi keduluan terbit jadi ternyata autor ini sedikit kalau saya bilang agak nakal mungkin melakukan double publish jadi memasukkan ke jurnal kami dan juga memasukkan ke jurnal yang lain saya melakukan memasukkan cek plagiasi di akhir sebelum publish itu untuk memastikan bahwa naskah ini memang betul-betul tidak terbit di tempat lain karena mungkin saja ketika pertama kali kita cek itu tidak ada naskah yang itu tapi ketika sejauh post review karena kami memang akui di jurnal kami itu agak lama sekitar 4 sampai dengan 6 bulan prosesnya mungkin autornya itu merasa lama menunggu prosesnya mungkin dia ada sedikit terboda untuk mencoba sampai ke jurnal yang lain akhirnya terbit itu kejadian di jurnal kami akhirnya pada waktu itu kita sepakat bahwa kita lakukan dua kali cek plagiasi di awal dan di akhir sebelum di publis itu adalah mungkin siklus yang sangat menentukan di pengolahan jurnal kami seperti itu Bapak Ibu nah persoalan pertanyaan selanjutnya muncul adalah kalau misalnya kita melakukan cek plagiasi maka pertanyaannya adalah alat mana yang kira-kira bisa membantu kerja dari para editor ada gak rekomendasinya nah sebenarnya Bapak Ibu kalau saya bilang apa ya alat ya nama alat itu sebenarnya semuanya bagus sepanjang dia itu premium sepanjang dia premium dari Dikti juga sudah menyampaikan kalau saya tidak salah membaca alat pernah semua alat untuk cek plagiarizm atau similar itu dapat digunakan sepanjang masuk dalam kategori premium artinya bukan yang free karena yang free itu kadang-kadang fiturnya fiturnya itu terbatas untuk kita gunakan karena memang pekerjaan itu memang butuh ketelitian ketelitian dalam bagaimana mengevaluasi setiap naskah dan banyak alat-alat yang memang ketika dia fiturnya adalah free atau gratisan itu memang tidak menyediakan fitur tersebut makanya saya sebenarnya semua alat itu bagus ya yang penting dia premium namun di kesempatan kali ini kita punya alat yang menarik Bapak Ibu ya dimana Bapak Ibu selaku pengolah jurnal ya yang khususnya juga mungkin sekarang itu sedang berlangganan DOI dengan Crossref itu bisa memanfaatkan fasilitas ini nah namanya ini adalah Crossref similarity check powered by identicate nah sebenarnya kalau kita baca di website-nya di Crossref similarity check bahwasannya memang spesifikasi dari kebutuhan pengolah jurnal oleh Crossref sudah dikerucutkan sehingga Crossref melaunch program yang bekerjasama dengan identicate dan juga menggunakan engine turnip untuk memfasilitasi atau memaksure bahwa para pengolah jurnal bisa menggunakan alat dengan alat yang powerful ini dengan biaya yang rendah nah sebenarnya sama saja sih flow-nya ya dimana kalau naskah itu harus di screening kemudian di cek satu per satu kontennya apakah mengandung pelan garis metoditasnya sama saja sebenarnya memang disini secara garis besar Crossref menawarkan beberapa fitur yang mungkin Bapak Ibu selama ini mungkin susah untuk menggapainya karena mungkin kalau kita berbicara turnip mungkin terlalu mahal ataupun mungkin identicate yang hanya terbatas dengan sekian USD kemudian dengan pembatasan hingga beberapa halaman saja tetapi untuk Crossref ini sangat powerful sekali dengan fungsi yang sama sebenarnya tapi ada beberapa hal-hal yang mungkin menarik kalau kita ada simat kalau kita lihat kalau melihat dari database-nya sendiri Bapak Ibu Crossref itu sebenarnya karena satu engine dengan turnipin kemudian dengan juga menggambing identicate disini power by identicate kalau kita lihat disini dia punya coverage itu sangat luar biasa luas sekali untuk penerbit-penerbit dengan sign teknologi itu bisa mencapai dengan 50 million kemudian untuk content partner bisa sampai dengan 110 million kemudian untuk internet crawling-nya sampai dengan 60 billion jadi memang semua sistem yang ada di dunia maya kalau saya lihat untuk publikasi ilmiah ya itu bisa di-detect oleh sistem ini dengan baik ya juga cukup akurat ya sehingga kita bisa memastikan naskah yang kita keolah itu memang bisa dibandingkan dengan source yang ada sehingga kalaupun dia terindikasi dengan adanya similar maka kita bisa mengecek sumber-sumbernya itu adalah salah satu kelebihan dari crossfire similar itu sendiri selanjutnya kalau kita melihat juga dari ketersediaan database bisa kita kita customize ya Bapak Ibu kita bisa customize apakah kita ingin membandingkan dokumen by dokumen atau kita ingin membandingkan dengan apa yang ada di internet itu bisa juga dilakukan dalam crossfire similar to check ketersediaan bahasa juga sudah cukup banyak kalau saya lihat ini hampir semua bahasa ke cover dan jangan Bapak Ibu jangan khawatir ya karena memang yang namanya alat ini sangat luar biasa kalau Bapak Ibu bisa gunakan ini adalah mungkin gambaran overview umus-umus saja dari crossfire dan kemudian memang kalau seperti yang saya singgung tadi ya Bapak Ibu kita bisa kalau seandainya naskah yang masuk itu kita terbitkan dan kemudian tidak ada indikasi pelagian itu itu kita merasa nyaman ya merasa tenang pikiran kita merasa tenang kemudian hati merasa nyaman ya naskah kita itu bebas dari pelagian itu karena juga kalau saya lihat-lihat dari apa ya perserutan akreditasi itu juga ditentukan secara substansi bahwa nilai dari similarity juga itu ada kadarnya juga ada prosentasenya juga kemudian juga kita juga sebenarnya kalau menggunakan crossfire similarity check ataupun alat untuk similarity sebenarnya kita juga turut mengedukasi ya mengedukasi para penulis itu supaya mereka itu memang lebih apa ya lebih aware dengan apa yang mereka tulis jadi tidak tidak mohon maaf dalam tanda kutip tidak serampangan lah dalam mengambil mengambil sumber-sumber yang memang bisa saja nanti akan terdeteksi sebagai tindakan pelagian riset jadi ini bagian dari edukasi juga sebenarnya ya karena kalau seandainya ada naskah yang terindikasi pelagian riset kita belum bisa memberitahu kepada autor kita ada alasan yang jelas misalnya seperti itu untuk kepada autor bahwasannya naskahnya bisa diterbitkan atau mungkin kalau kita berbaik hati kita mau meminta mereka untuk merubah atau melakukan paraprasa terhadap tulisan-tulisan yang ada di artikel mereka sehingga bisa menurunkan indeks similarity-nya kemudian yang paling penting dari cross-up similarity check ini adalah secara cost ya secara pembiayaan itu memang sangat terjangkau kalau menurut saya sudah cukup lama saya menggunakan alhamdulillah masih bisa di cover dengan perjalanan dan biaya yang dibandingkan kemudian yang paling saya sukai itu adalah bahwa disini dia pakai engine-nya turnitin tapi fasilitas dari item ticket ini sangat luar biasa karena memang turnitin punya lama besar dalam bidang ini jadi kita sudah tentunya percaya dengan akurasi terus ada pertanyaan biasanya muncul itu adalah kalau saya mau langgan cross-reps similarity check itu bagaimana nah ini saya sarikan dari beberapa informasi dari teman-teman RJI karena memang di RJI itu tidak hanya DOI saja yang diurus artinya tidak hanya DOI yang dilayani tapi kita juga melayani para pengguna jurnal yang ingin menggunakan cross-reps similarity check tapi ada beberapa persyaratan sebelum Bapak-Ibu nanti masuk ke dalam atau menggunakan fitur cross-reps similarity check yang pertama adalah terkait dengan pembiayaan kita ada kalau dalam RJI itu ada namanya sistem deposit kalau untuk cross-reps similarity check itu sistem deposit itu minimalnya 1 juta rupiah jadi nanti dari situ diambilkan atau ditarik pembiayaannya dan kalau kita ada pembiayaannya itu bisa kita lihat kalau kita menge-scanning atau memindai artikel itu 1 sampai 500 paper itu gratis gratis itu tiap tahun gratis nah kemudian kalau misalnya sudah 100 kata 1 sampai 5 ribu itu hanya dikenakan biaya 0,75 USD jadi nanti mungkin ketika nanti ditagihkan kepada Bapak Ibu apabila memang juga berlangganan DOI dengan RJI makanya itu invoice-nya disatukan disatukan tagihannya nanti dirinci nah ini tagihan DOI-nya ini tagihan pemakaian untuk cross-reps similarity check nah di RJI sendiri juga ini sangat baik sekali RJI ini kurang apalagi sebenarnya RJI baik sama kita semua ada yang namanya biaya tahunan itu ya sepengetahuan saya itu saya nggak pernah ditagih biaya tahunannya Alhamdulillah karena baik hatinya RJI sama saya tapi juga pengolah jurnal yang lain juga merasakan hari yang sama kita itu biaya free biaya tahunan kalau nggak salah itu biayanya R$800 ribu per tahun tapi itu digratiskan oleh RJI Alhamdulillah nah ini juga suatu kebahagiaan bagi kita yang mungkin kalau dalam struktur pengolahan jurnal itu pembiyahannya nggak terlalu kuat tapi dengan banyak pertolongan seperti ini Alhamdulillah bisa kita gunakan kita manfaatkan fasilitas seperti ini dan kemudian yang terakhir ini adalah banyak biasanya itu saya dapatkan pertanyaan Pak kalau misalnya nanti saya punya proses simbari check itu saya pakai buat scan borang akreditasi boleh nggak ya nggak boleh nggak bisa dokumen lain kalau dalam kalau kita baca time and conditionnya itu dari proses simbari check itu hanya dikhususkan buat penggunaan atau penggunaan khusus untuk jurnal artikel yang jurnal-jurnal yang kita kelola artikel yang masuk di jurnal kita jadi kalau ada misalnya borang akreditasi skripsi mahasis swatesis itu jangan dimasukkan di sini Bapak Ibu mending cari yang lain karena memang spesifikasinya ini memang untuk jurnal artikel yang memang dikhususkan nah ini adalah pembiayaan untuk scan di mana dihitung satu paper itu satu dokumen itu maksimal 50 page 50 page per dokumen kalau kita lihat artikel-artikel jurnal itu kalau kita lihat biasanya itu page-nya itu mungkin sekitar 12 sampai dengan maksimal 18 mungkin ya paling banyak tapi hitungan dari cross-track itu kalau nggak salah ada batasan juga ya jadi tidak tidak dihitung per halaman seperti halaman mentah-mentah seperti itu enggak tapi ada jumlah kata misalnya satu page itu dibatasi terhitung satu page kalau memuat misalnya 3000 kata misalnya itu begitu satu page jadi situ komposisinya tapi selama saya gunakan selama ini sih nggak pernah sampai 50 page ya paling habisnya itu satu dokumen itu hanya memakan kurang lebih 12-13 page itu pun dengan satu spasi font normal 12 itu masih ke cover lah kalau saya boleh bahasakan seperti itu nah ini Bapak Ibu bisa melihat kalau informasi dilengkapnya bisa cek di cross-track fee sebenarnya cek fee-nya kalau sampai 5000 dokumen setahun saya kira mungkin ketinggian ya Bapak Ibu saya dapat kalau misalnya 100 penduduk kadang-kadang masih gratis jadi ini fasilitas yang luar biasa saya sejujurnya kalau menggunakan itu nggak sampai-sampai 100 kadang-kadang kalau jurnal misalnya terbit cuma 2 kali 1 kali pengecekan misalnya hanya 10 10 paper 1 kali terbit misalnya nggak sampai 20 paper ini sampai-sampai 100 masih gratis nah ini sepertinya hal-hal yang menarik kalau untuk kita coba seperti itu nah sebenarnya juga untuk kajian atau misalnya pembahasan terkait dengan cross-seximality check itu kita di RJI sudah buat bukunya juga Bapak Ibu nah ini buku yang kalau nggak salah tahun 2018 kalau nggak salah ya itu diinisiasi oleh Mas Andri Mas Andri Pusatya Semawan jadi saya dengan Kang Busho Mbak Swasti Mas Anzil Mas Ratodi itu memang membuat berbagi-bagi tugas untuk meringkas semua kebutuhan pengolong jurnal terkait dengan layanan dari cross-fab itu ada DOI ada rakyat slinking ada circuit buy ada metadata ada crossmark ada cross-fab sebenarnya di cek dan fund drive kebetulan saya nulis bagian cross-seximality check seperti itu oke mungkin itu pengantar Bapak Ibu ya dari saya ya jadi sekarang mungkin biar lebih fokus kita sekarang masuk ke dalam pembahasan di mana bagaimana sih caranya untuk bisa berpartisipasi atau bagaimana bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan fasilitas ini yaitu cross-seximality check nah yang pertama yang harus dipastikan dulu ya oleh para pengolong jurnal itu ada beberapa hal ya kalau saya di slide saya ini saya bilang ada lima ketentuan besar ya mungkin Bapak Ibu bisa mulai menyiapkan mungkin kalau masih ada yang kurang satu poin dua poin bisa disiapkan dari sekarang apabila memang berminat untuk melanggan cross-seximality check yang pertama adalah cross-seximality check itu hanya diperuntukkan untuk para member cross-seximality check demikian Bapak Ibu yang tidak terafiliasi dengan cross-seximality check atau tidak menggunakan layanan cross-seximality check khususnya yang digital object identifier itu sepertinya nanti seperti memang tidak bisa untuk mengapply cross-seximality check saya pernah dipontak satu kali oleh teman di Singapura dia pengen langgan tapi dia tidak punya lembaganya dia bukan pengolah jurnal lembaganya kita tidak terafili dengan cross-seximality check itu tidak bisa dilayani karena tidak bisa layani seperti itu kemudian yang kedua adalah terkait dengan karena kita anggota cross-sept kita menggunakan layanan DOI cross-sept maka cross-sept akan melakukan pemeriksaan Bapak Ibu artinya ketika kita mengapply cross-seximality check maka jurnal atau publisher kita yang dimana kita daftarkan prefixnya itu harus bisa harus mengaktivasi minimal 90% konten jurnal termasuk full tag pdf-nya url-nya itu harus memang sudah full ya sudah memang sudah lengkap 90% ya artinya kalau Bapak Ibu mengaktivasi 100 DOI itu minimal 90 DOI itu aktif dan lengkap full tag pdf-nya ya jadi kalau misalnya tidak lengkap maka itu tidak dihitung sebagai aktifasi yang sempurna jadi harus sampai dengan full tag pdf-nya kenapa? karena ini digunakan untuk proses crawling database di cross-ref turn it in dan item ticket seperti itu kemudian ada beberapa kasus pengolah jurnal itu mungkin saja ya mungkin saja kalau ada itu kasusnya full tag pdf-nya di close artinya dia close access tidak open access itu tidak bisa juga harus ter-target jadi link DOI itu memang harus muncul harus bisa ke-detect dengan pdf-nya nah itu di dalam cross-ref kalau misalnya kita jurnal kita memang istilahnya memang close itu memang kita ada beberapa penyusuan-penyesuaian untuk sistem ini masuk ke dalam atau mengakses pdf-artikel kita itu kalau tidak salah itu ada yang namanya penyusuaian IP untuk bagaimana turn it in mengecek pdf-artikel meskipun OJS atau rumah jurnal itu ke-close jadi memang ada jalurnya juga sebenarnya tapi kalau untuk Indonesia saya yakin kita memang open access kafah kita memang benar-benar menerapkan open access itu secara penuh kita buka semua tunnel kita segera tidak masalah bagi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia karena kita memang open access bagian besar kemudian terkait dengan nomor 4 itu sama saja artinya pdf-nya tersedia dan kemudian kalau misalnya bapak ibu adalah anggota dari RJI tinggal mengisi formulir saja dan kemudian nanti akan mengikuti proses-proses selanjutnya nah ini mungkin yang perlu dilakukan kita harus ngecek dulu ini contohnya bapak ibu ya misalnya kalau bapak ibu bisa ngecek di cross-save education sebenarnya ngecek participate eligibility nah disini ini bapak ibu harus ngecek dulu nih masukkan kata kunci satu kata saja misalnya kalau saya di publisher publisher salah satu publisher yang mengurus doi di RJI itu namanya ikatan konsular Indonesia jadi saya tulis saja konsular nanti disitu akan di search masukkan katanya search maka akan muncul di konsular Indonesia dengan nomor ID-nya nomor ID-nya dimasukkan ke nomor ID disini kemudian kita running cek mengeceknya ini adalah untuk melihat apakah proporsi doi foodtech PDF kita itu sudah melebihi 90% kalau belum seperti contoh disini dari 132 doi yang diaktifasi baru 100 yang lengkap dengan PDF artikelnya atau setara dengan 75,76% artinya publisher ini memang tidak bisa tidak bisa meng-apply cross-read semalai di cek supaya bisa meng-apply bagaimana ya kita harus lengkapi supaya nanti hasilnya itu minimal 90% kita harus lengkapi panjangan selanjutnya adalah bagaimana cara melengkapinya seperti itu ya oke nah bagaimana cara melengkapinya nah Bapak Ibu nanti kalau sudah muncul seperti ini klik generate CSV maka akan ke-download file-file doi yang memang itu tidak lengkap ini saya kasih contoh seperti ini perbaikan nah ini di-download pertama kali itu seperti ini tampilan ini Bapak Ibu jadi doi hitam crawling di paradigm kemudian ini nomor doinya kemudian 0 0 itu berarti tidak ada tidak ada PDF-nya jadi ada beberapa dari 32 itu harus dilengkapi jadi dibuat seperti ini ya di format Excel ya dibuat seperti ini dilengkapi URL langsung ke PDF-nya jadi 0 itu diganti dengan alamat URL PDF artikelnya harus diisi semua nih isi semua ya mungkin kalau misalnya 32 kalau saya ya itu ya 20-25 udah cukup lah gitu ya udah cukup untuk diaktifasi karena memang di jurnal saya itu saya kadang-kadang mengaktifasi doi itu belum ada PDF-nya belum ada PDF-nya memang saya akui itu kenapa? karena memang ada tuntutan jadi karena banyaknya artikel jadi kita harus online-kan kemudian kita aktifasi doinya kemudian nanti kita lakukan penyesuaian seperti ini nah kalau sudah seperti ini maka kita simpan tapi ingat harus dalam format JSV ya dan proses langsung upload ke web deposit crossref ya atau berkirim email ke support at crossref.org untuk di update nah seperti itu nah ini website-nya ya unggah di sini ya kemudian upload JSV masukkan username username di crossref kita ya yang diberikan oleh crossref password-nya juga email address yang bertanggung jawab jangan lupa untuk mengklik ini suplemen metadata upload yang versi betanya nah kadang-kadang Bapak Ibu ini ada sedikit kendala kadang-kadang dia tidak bisa ter-upload dengan bagus makanya dia gagal upload makanya kalau username terjadi gagal upload Bapak Ibu nanti coba nanti langsung kirim saja ke support at crossref.org untuk dilakukan update ya nanti redaksi suratnya itu meminta agar doi-doi ini dilengkapin URL artikelnya nanti dari proses bisa bantu seperti itu nah kalau kemarin saya itu sekitar kurang lebih semingguan lah semingguan dibantu pengalaman saya ya itu sudah aktif kembali oke nanti kalau sudah aktif ya artinya proses pengecekan yang ini sudah mencapai 90% maka kita nanti akan muncul formulir untuk mendaftarkan ya ya itu ada kurang lebih 6 step kalau nggak salah 6-7 step yang harus kita isi ya Bapak Ibu biasanya mulai dari tentang diri kita ya para penak yang bertanggung jawab untuk proses melalui cek first namenya last name email address kemudian organization ya samakan saja ya dengan publishernya ya misalnya universitas pindahkos APBRI atau misalnya universitas Sunan Gunung Jati Bandung kemudian masukkan prefix publisher kita ya disini masukkan disini jadi about you about your organization about your prefix masukkan semua kemudian copy disini ya masukkan lagi disini nanti bisa otomatis tergenerate ya sesuai dengan isian yang pertama tadi kemudian agree nanti untuk working of sponsornya klik yes dan tulis relawan jurang Indonesia nantinya memang Bapak Ibu itu memang terafiliasi dengan relawan jurang Indonesia atau RBI terakhir nanti ada email notifikasi bahwasannya pengajuan kita sudah diterima jadi ini step by step saya kira sangat mudah sekali ya kalau kita yang pengelola jenial itu mungkin sangat sudah cukup familiar mengisi form-form seperti ini namun perlu dipastikan pertama kali yaitu harus dapat 90% dulu kalau tidak sampai 90% ya tidak bisa Bapak Ibu harus melakukan penginahan dulu kemudian setelah mendapatkan akun Bapak Ibu ini sebenarnya apa ya penting untuk dilakukan pengecekan akun setting awal kita login dulu ke cross rate cross rate ketiket ini masukkan email dan password yang diberikan kalau sudah di ACC kemudian login nanti tampilannya seperti ini tampilan awal nah Bapak Ibu disini ada panel pengelolaan folder ini biasanya super user atau adminnya yang mengelola mengkategorikan folder berdasarkan jenis artikel volume issue atau jurnal yang biasanya kita lakukan pengecekannya ini jenis dokumennya nanti dokumen-dokumen yang sudah kita cek akan muncul di tabel sini kemudian reportnya disini ini adalah presentase dari similarity-nya kemudian di sebelah kanan sini ini ada semacam estimasi penggunaan dokumen yang diberikan kepada kita dalam waktu tertentu nah kalau pertama kali itu di ACC itu kita dikasih 1 juta dokumen Bapak Ibu ya 1 juta dokumen itu mau diapain itu saya juga bingung mau diapain 1 juta dokumen itu ya nah nanti setiap penggunaan itu maka kita bisa melihat disini berkurang berkurang dan berkurang ya ini otomatis ya nah ini karena 999.999 baru satu dokumen yang saya saya upload sebentar saya coba buka dashboard saya ya ini hanya untuk apa ya penyampaian saya kemudian disini ada folder info ya penyampaikan informasi pada folder mana user akan bekerja dan kemungkinan di share kepada user lain nah ini juga setting yang harus dilakukan yang pertama kali adalah terkait dengan setting secara general ya dimana para admin itu harus melakukan setting dulu setting terhadap folder-folder yang dimana nanti artikel itu akan di scan artinya artikel A masuk di folder mana nah itu biasanya seperti itu settingnya disini dulu ya dipilih dulu foldernya dibuat dulu kemudian kita tampilkan ya disini di dalam halaman awal itu menampilkan jumlah dokumen berapa gitu bisa kita batasi 10 bisa 25 kemudian kita buat disini semacam perintah bahwasannya ketika mengupload dokumen apakah langsung ke foldernya atau meminta untuk mengupload dokumen yang lain ini settingannya disini time zone ya juga disetting kemudian bahasa yang kita gunakan nah ini sebenarnya setting dasar yang pertama kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah terkait dengan profile ya profile ini kalau crossref itu dimiliki oleh super user ya super user kita juga punya apa ya punya kewenangan untuk membuat account untuk user yang lain inilah kelebihan juga dari crossref Bapak Ibu ini saya tunjukkan seperti ini sorry nah ini ya saya punya kewenangan untuk membuat atau menambahkan user yang lain artinya menggunakan bersama software ini jadi kalau Bapak Ibu misalnya satu university itu bisa menggunakan sampai dengan 200 user ya 200 user saya saya bagi-bagi sama Bu Puji saya bagi sama Bu Zulidiana silahkan Bu dipakai crossref nanti tinggal dihitung saja terapa pemakaiannya bisa seperti itu itu satu prefix jadi jangan nanti mungkin berpikir bahwa tiap jurnal harus mengajukan tidak itu bisa satu prefix nanti dibagi saja dikasih user-nya kepada pengelola jurnal bisa dilakukan di crossref nanti kemudian Bapak Ibu setting selanjutnya adalah disini ada terkait dengan filter terhadap URL tertentu jadi kita bisa memilah URL yang tidak diikut sertakan dalam proses screening artikel artinya ketika artikel masuk URL ini dikecualikan tidak di-crawling tidak di-screening oleh item ticket misalnya kalau Bapak Ibu punya repository dari kampus itu memang dimasukkan aja URL-nya disini spesifik dituliskan sehingga nanti ketika proses screening URL tersebut tidak dipindahi oleh item ticket itu bisa dilakukan seperti itu atau misalnya kita mau memfilter beberapa kata-kata yang mungkin saja tidak kita gunakan tidak kita ingin ikutkan dalam proses screening itu bisa dimasukkan di dalam filter jadi ada dua filter disini filter URL dan filter prase atau kata-kata atau kalimat selanjutnya ini ada folder secara teknis folder-nya seperti ini dan kemudian nanti settingnya disini nanti sebentar saya akan masuk di dashboard saya Bapak Ibu jadi mohon bersabar sebentar kejelasannya saya akan lanjutkan sampai akhir nah pertanyaannya adalah kalau misalnya sudah kita setting sedemikian rupa bagaimana bagaimana sebenarnya aturan prosentase dari screening seminar itu sendiri nah kalau saya merujuk kepada informasi yang diberikan oleh Turnitin sebenarnya dia sudah menyatakan bahwa tidak ada aturan baku ya tidak ada aturan baku berapa persen berapa persen harus itu dikategorikan sebagai similar gitu ya namun kalau saya memandang itu sebagai apa ya keperluan praktis saja ya dalam arti bahwa setiap pewarna jurnal atau setiap institusi setiap lembaga itu berhak untuk menentukan kriteria berapa prosentasi yang bisa digunakan atau disepakati untuk menyatakan bahwa similarnya ini sudah mencapai batas yang tidak bisa ditoleransi nah kalau saya merujuk kepada aturan akreditasi itu sebenarnya kalau 20% itu sudah masuk kategori apa ya sudah masuk kategori similar yang sangat tinggi ya sehingga ya mungkin kita secara secara umum saja menyepakati ya di bawah 50% itu semakin kecil semakin baik ya nah tapi juga disini perlu diperhatikan kadang-kadang persengan kecil juga itu harus dicek lagi dicek lagi jangan sampai yang kecil-kecil ini itu memang murni plagiarism jadi jangan terlalu berpatok sama angka yang prosentasi ini menurutkan Bapak Ibu juga perlu melihat kedalaman dari yang di highlight ini maksudnya jumlah prosentasinya nah bagaimana cara memastikan bahwa atau melihat prosentasi dari suatu artikel ya misalnya kita dapatkan seluah naskah itu prosentasinya 35% maka yang harus dilakukan adalah kita harus mengecek mana prosentasi yang paling besar yang paling besar dulu itu yang dicek dulu kemudian kita lihat lokasinya dimana lokasi artikel tersebut lihat lokasinya apakah di referensi apakah di kutipan apakah di judul apakah di isi dan seterusnya nah kemudian lihat kemiripannya ada yang disebut dengan word to word plagiarism ada yang disebut dengan word para pricing plagiarism itu juga memang harus diperhatikan jangan sampai memang naskahnya itu memang melakukan word to word atau para pricing plagiarism oke kemudian juga lihat juga kategori artikelnya apakah kategori tersebut maksudnya yang sumber yang samaannya ya apakah itu berbentuk naskah yang telah terpublikasikan dalam hal ini memiliki SSN atau ISBN atau dia sifatnya prepping atau misalnya repository copy article nah ini juga harus dipertimbangkan oleh bapak ibu sekalian sebelum memang sebelum melakukan exclude jadi ada fitur exclude di dalam di dalam cross-review ini untuk mengeluarkan sehingga prosentase yang besar itu bisa bisa turun bisa turun ya karena kenapa karena sumber-sumbernya itu bisa ditoleransi misalnya sebuah naskah kemudian ketika di screening itu sumber rujukannya adalah repository atau preprint itu bisa dikira-keluarkan karena tidak bisa kita kategorikan sebagai singular atau tindakan pelajar reason nah di era preprint itu memang banyak artikel-artikel yang ketika disambil ke jurnal itu memang juga disimpan ke server preprint sehingga ketika dilakukan pengecekan pasti dia merujuk kepada artikel yang serupa seperti itu nah ini jangan-jangan sampai bapak ibu melihat ini sebagai tindakan singularity seperti itu nah terkait dengan preprint tadi sudah saya singgung sedikit ya preprint preprint itu naskah yang sedang dilakukan peer review namun oleh penulis juga dikirimkan disimpan dalam server preprint misalnya bapak ibu menulis suatu artikel kirim ke jurnalnya ibu puji tapi artikel yang sama itu diletakkan misalnya di server rinarfix misalnya atau di osf misalnya nah itu adalah bentuk praktik-praktik dari banyak penulis jurnal penulis artikel nah kalau kita bicara tampilan yang mungkin seperti ini ya bapak ibu ya jadi seorang penulis punya artikel nah dia masukkan ke jurnal juga di saat yang bersamaan dia simpan di preprint server nah kenapa dia simpan di preprint server supaya memudahkan atau lebih menjangkau lebih cepat para pembaca jadi tetap tanpa harus menunggu proses review-nya itu selesai jadi dia pengen bahwa artikelnya itu cepat diakses kepada seorang komunitas nanti naskah yang sama juga itu akan melalui proses peer review juga dari editor kemudian peer reviewer kemudian masuk juga kepada community nah biasanya ketika kita bakal pengecekan nah dia akan detect nih yang preprint server artikelnya bakal detect sebagai naskah yang similar nah ini harus dikeluarkan karena ini bukan pelajar riset seperti itu bapak ibu oke ini ini preprint database yang biasanya digunakan ya bapak ibu bisa ada fix share ada usf ada zenodo dinafic ada arfic dan banyak lagi ya ini biasanya digunakan untuk faffing database jadi selama artikel merujuk ke laman-laman yang seperti ini kalau di saya biasanya saya keluarkan saya tidak hitung sebagai similar ya atau tindakan pelajar riset oke bapak ibu saya akan coba buka account saya ini kalau saya sudah cek tadi sudah saya singgung sedikit nah ini tampilannya saya baru menggunakan masih tersisa 99.971 dokumen yang saya gunakan ini pengecekan yang sudah saya lakukan selama ini nah disini bisa kita lihat ya bapak ibu misalnya kalau saya cek disini ini adalah tampilan untuk tampilan secara umum untuk melihat pasca yang telah di screening disini adalah tampilan untuk melihat prosentase per search per search nah tidak semua yang ada di sini itu bisa dikategorikan sebagai 9 saya biasanya memegang satu acuan bapak ibu kalau sumbernya tidak berasal dari naskah yang terpublikasikan naskah terpublikasikan itu yang pertama adalah dia memiliki ISN atau ISBN maka itu biasanya saya keluarkan saya keluarkan tidak dalam kategori 9 jadi kalau kita lihat dari sumber-sumber disini ada dari blogspot ada dari repository ini ada 1% 28% ini kalau kita keluarkan bisa jadi bisa jadi ini menurun tapi kalau saya lihat disini coba kita cek ini dari wikipedia nah bagaimana pertimbangan pertimbangan seperti ini tentu ini perlu diskusi dengan tim editor ataupun tim editor kalau sumber-sumber ini dikutip dengan baik artinya disertakan dengan sumber-sumber referensinya biasanya ini kita eksklu kita coba harus cek dulu ini contoh yang seperti ini dari sini ini sama semua ini ya kairah ini sampai dengan sini nah sepertinya ini adalah aturan perundangan-undangan jadi kemungkinan ini bisa kita ekspor kita lihat dulu sampai ke bawah oke tapi sepertinya tidak dikutip dengan baik ya nah ini bisa dikacakan semula ini cukup tinggi ya sampai dengan 3% ya dibiarkan bisa dibiarkan kalau yang seperti ini ini dikutip dengan baik ya sesuai ini karena dia menutip diperasakan pasal ini bisa kita keluarkan cara mengeluarkannya bagaimana kita mengambil picture explode ya ini bisa kita filter ada filter disini banyak ya rata banyak yang bisa kita turunkan sebenarnya karena dikutip dengan baik ini ya semua bisa kita exclude source-nya ya dikeluarkan indolow e-frame repository internet nah di beberapa di beberapa alat yang seperti ini tidak bisa dikeluarkan ya jadi kadang-kadang kita terbatas ketika suatu alat tidak memiliki fitur exclude maka bisa jadi nanti kita tidak bisa mengeluarkan itu yang pertama yang kedua adalah kita terbatas dalam melakukan interpretasi dari setiap artikel yang kita skin ini saya coba keluarkan dulu kenapa karena dikutip dengan baik kemudian kedua adalah sumber ini adalah sebanyak kan dari repository ya harus dikeluarkan nah kemungkinan kalau dikeluarkan seperti ini ini bisa jadi nanti simulatinya berkurang cukup banyak ini Bapak-Ibu sampai ke bawah saya coba keluarkan dulu masih ada sumber yang sama ya dari blog dari tulisan dari blog hari aktif dokter ini bisa kita export selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita melakukan exclude tapi sayang sekali hanya turun 0,1% jadi ini memang harus di cek satu per satu kesesuaiannya namun yang disini yang perlu saya tekankan adalah bahwasannya proses pemeriksaan yang seperti ini perlu dilihat sumbernya sumber dari tulisannya dan sepanjang naskah tersebut tidak similar dengan naskah yang terpublikasikan Bapak-Ibu boleh itu untuk di-ignore atau di-abaikan ya seperti itu namun juga diperhatikan ada beberapa kasus seperti ini misalnya ya nah ini ini sebenarnya kecil tapi ini similar ya jadi ada kesamaan dalam satu baris kalimat yang yang sama dengan source yang lain ya ini semuanya nih mungkin kita masukkan sebagai similar ya karena memang ini penjabaran dari aturan penuh undangan yang semua sudah baku oke kita kembali ke sini ya jadi ada satu naskah yang pernah saya terpiksa itu sampai dengan 73% seperti ini nah ini contoh naskah yang sama persis naskah yang sama masuk ke tempat saya 70-200% ini sama dengan sumber terbitan di jurnal lain selamat menikmati ini saya buka dulu ini saya coba share pasca tadi dengan yang ini ya ini sama persis kalau saya kecilin abstrak itu semua di tag di tempat tadi di naskah tadi semuanya naskah yang sama persis praktis yang kalau seperti ini tidak bisa kita kerjikan dengan Pak Ibu ya kalau dia tergolong naskah yang terbit kita berikan lagi ke tempat kita kembali kepada masalah kompet persentase Bapak Ibu nah kompet persentase itu sepenuhnya kembali kepada kebijakan dari masing-masing pengolah jurnal dia mau 25 persen silahkan kalau memang keteputusan ya kalau memang 20 ya 20 kalau 15 ya 15 seperti itu namun kembali lagi bahwasannya perlu hati-hatian dalam memeriksa setiap naskah yang keluar sini lagi ceknya ini 10 persen Bapak Ibu saya hidup aja oke kalau 10 persen ini bisa kita follow up kembali Bapak Ibu ya ini referensinya sebenarnya bisa kita minta kepada para autor kalau bisa dilakukan para prahasis maka autor bisa diminta untuk melakukan para prahasis terhadap hal yang seperti ini biasanya Bapak Ibu bisa juga mengirimkan hal ini hasil cek semula ini ke masing-masing autor jika dibutuhkan tapi kalau seandainya ini masih dapat ditoleransi oleh Bapak Ibu 10 persen seperti ini maka tidak apa-apa bisa kita langsung proses ke tahap selanjutnya oke ini tampilan usernya ya tadi yang saya maksud kita bisa menambahkan sampai dengan 200 user ini baru kepake 3 user bersama saya kemudian account info bisa kita melakukan pembatasan disini setting-setting secara keseluruhan ya foldernya secara keseluruhan foldernya oke mungkin sampai lebih detail kita langsung saja mungkin moderator Bu Puji kita diskusi dengan para tekan-tekan yang ada di zoom meeting ini ataupun yang lebih detail supaya nanti lebih jelas nanti arahnya oke terima kasih saya kembalikan kepada Bu Puji ya terima kasih kepada Pak Iksar atas materinya yang sangat menarik sekali ya jadi dipersilahkan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung saya bagi terlebih dahulu untuk dua sesi untuk sesi pertama saya persilahkan kepada tiga penanya bagi yang ingin bertanya bisa mengklik tombol reaction dan tombol raise hand nanti akan langsung bisa langsung bisa langsung mengutarakan pertanyaannya kepada Bapak Pemateri Pak Iksar yang dipersilahkan kepada tiga penanyaan terlebih dahulu atau kalau sambil menunggu ini ya Pak ya sambil menunggu Bapak dan Ibu pesertanya raise hand ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat selama materi tadi mungkin yang pertama itu ada pertanyaan dari Bapak Kurninya Dwi Artika ini pertanyaannya adalah untuk menggunakan fasilitas ini apakah ada biayanya tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya dalam materi Bapak dan juga mungkin berapa persen pengecekan similaritinya apakah 90 hingga 100 persen terima kasih baik terima kasih Ibu Moderator dan Pak Kurni atas pertanyaannya jadi begini kalau untuk pembiayaan tadi sudah saya share jadi mungkin supaya lebih lagi saya share lagi pembiayaan tadi sudah ada di slide saya keadaan pembiayaan pembiayaan itu untuk pemakaian prostrate jadi memang kalau untuk di Bapak misalnya berlanggan DOI dengan KJI maka kita bisa bantu dengan beberapa skema-skema yang cukup menarik kalau menurut saya dengan cukup mendepositkan minimal 1 juta rupiah untuk pemakaian untuk biaya repositenya namun sebenarnya kalau kita lihat dari biaya yang dimintakan oleh prostrate sebenarnya kalau kita masih menggunakan sampai dengan 100 pengecekan per dokumen di mana satu dokumen itu maksimal 50 halaman itu masih dikenakan biaya gratis free 100 dokumen cek pertama tiap tahun kalau lebih dari itu itu biaya 0,75 jadi Bapak nanti lagihannya itu adalah sesuai dengan penggunaan Bapak misalnya telah menggunakan 200 kali pengecekan nanti tinggal dikurangi saja 100 kali 0,75 nanti tagihannya itu akan bersamaan dengan tagihan dari crossrate nanti Bapak biasanya kalau saldonya masih cukup tidak perlu bayar akhirnya akan sudah diambilkan dari sistem deposit kemudian yang kedua adalah kembali lagi pertanyaan yang biasanya sangat sering ditanyakan berapa batas toleransinya sebenarnya dari turnitin sendiri tadi sudah saya sampaikan tidak ada batasan tidak ada aturan baku di harga berapa persen namun kalau kita mengacu pada akreditasi jurnal itu 20% itu sudah termasuk tinggi sekali jadi kalau bisa itu dibawa 20% kalau kita ingin mengikuti standard akreditasi tapi kalau Bapak ingin membuat lebih ketat lagi itu tidak masalah tidak makin bagus hanya memang pengecekannya lagi harus lebih detail lagi pengecekan telat artikelnya karena semakin ketat parameter yang kita gunakan maka kita juga harus punya effort menyediakan waktu untuk mengecek itu karena kita ingin prosentasinya memang sekecil mungkin nah kalau di saya sendiri memang saya mengacu pada apa yang biasanya digunakan sistem akreditasi maksimal 20% di bawah itu masih bisa kita toleransi tapi di atas itu cuma kita periksa masih kita bantu lagi kita turunkan tapi kalau nggak bisa digedakan 20% ya kami perlu memberikan keputusan kadang-kadang kami minta untuk dipinjam kembali oleh si autor untuk direvisi kadang-kadang juga kami melakukan pengece kadang-kadang yang kita minta revisi itu kalau kita lihat papernya agak bagus maksudnya ada hal yang menarik di dalam paper sehingga mungkin hal-hal yang sifatnya similarity ini masih bisa kita bantu kita minta tolong kepada author untuk dilakukan revisi terlebih dahulu supaya diproses dalam post-review tapi kalau memang misalnya naskahnya udah kurang bagus kemudian udah tinggi similarity-nya ya ini tinggal ampun dan langsung kita reject jadi silahkan aja pak monggo saya dikentukan berapa kebijakan dari masing-masing jurnal ataupun lembaga yang sekiranya berada di tempat bapak seperti itu terima kasih ibu terima kasih pak ittar selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada pak ittar kepada para hadir kalian dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya langsung jika tidak ada pak ini juga ada pertanyaan di kolom chat ini pertanyaannya mengenai perpindahan dari OJS pak jadi mungkin untuk beberapa pengelola jurnal yang dulunya menggunakan OJS versi 2 sudah melakukan publikasi jurnal sekian lama kemudian dia harus berpindah ke versi OJS 3 itu apakah DOI-nya DOI-nya itu akan mempengaruhi ketika kita mendaftar untuk identikit ini kan biasanya DOI itu kan berhubungan dengan URL OJS 2 yang lama ya kemudian dia harus bermigrasi ke OJS 3 nah sementara kan untuk pengaktifasian identikit ini dia akan melakukan pengecekan URL total keseluruhan nah itu bagaimana Pak sebagai kalau migrasi ya kalau sepanjang sepengetahuan saya di di crossword itu dia sifatnya itu mengarsifkan gitu ya dia mengarsifkan metadata dari jurnal yang telah kita depositkan DOI-nya tapi memang saya khawatir ketika dilakukan pengecekan itu nanti tidak sampai 90% jadi mungkin alangkah baiknya itu Bapak selesaikan dulu migrasinya gitu kemudian nanti Bapak lakukan pengecekan terhadap DOI seperti yang ada untuk pengecekan LGBT-nya kalau misalnya di situ tidak mencukupi 90% mungkin Bapak bisa melengkapi dulu kelengkapannya jadi yang saya maksud itu seperti ini tadi saya share ini kan Bapak ceritanya mau pindah ke ini nih ke OJS 3 migrasi ya kemudian memigrasi khawatir bagaimana prosesnya ya Bapak tinggal ngecek aja dulu disini memastikan dulu berapa prosentasenya kalau seandainya misalnya Bapak sebelum migrasi itu sudah 90% kemudian migrasi dan ini turun berarti ada kendala di dalam proses migrasi itu artinya PDF-nya jadi hilang nah pokoknya lakukan dulu pengecekan disini Pak sebelum lakukan migrasi kemudian setelah migrasi cek lagi cek lagi prosentasenya saya khawatirnya karena perpindahan perpindahan OJS pergantian URL itu termasuk PDF-nya itu mempengaruhi khawatirnya gitu ya karena saya belum pernah mencoba juga Pak proses migrasi itu kenapa pengalaman saya karena saya tidak pernah mencoba jadi memang tidak tidak pernah mendapatkan kendala tidak pernah menangani kendala proses migrasi OJS saya sepanjang di OJS saya sepanjang fiturnya berfungsi dengan baik saya kadang-kadang tidak melakukan tindakan migrasi kecuali memang hal-hal misalnya pergantian domain atau segala macam itu baru saya lakukan saya lakukan baru dilakukan pergantian migrasi OJS-nya seperti itu nah mungkin seperti itu Pak jawaban dari saya terima kasih Pak Itzar atas jawabannya karena ini juga jadi pertanyaan buat saya Pak karena jurnal yang saya kelola juga baru saja melakukan migrasi dan ya ada kebingungan juga masalah nanti URL dan sebagainya selanjutnya Pak untuk pertanyaan ketiga ini sudah ada yang raise hand dari Pak Heri Susanto Pak Heri Susanto dipersilakan Pak ya kedengeran ya suara saya ya Pak silahkan Pak begini Mas kami sudah dua nomor ini kami pakai anti-ticket dari Crossref nah saya itu punya pengalaman tidak tahu apakah ada yang juga punya pengalaman seperti ini atau tidak saya sudah pernah memasukkan beberapa URL untuk diabaikan waktu di scan nah tapi itu tidak tidak berfungsi sumber-sumber yang dari URL itu tetap ter-include di di hasil dari scanning tersebut oke nah saya tidak tahu apakah ada yang punya pengalaman seperti ini atau ya apa yang dilakukan kalau misalnya ini terjadi gitu oke baik tadi mohon maaf tadi saya ini ya Pak ini ya Pak Heri Pak Heri apakah Bapak filternya itu apakah sudah maksudnya sudah setting untuk bekerja di folder yang mana atau lebih spesifik di entry gitu Pak tidak ada hanya umum saja Pak iya oh begitu ya sebenarnya sih kalau apa ya kalau paling baik ya mungkin itu kita mainnya itu Pak secara spesifik saja Pak maksudnya URL-nya dispesifikan kalau kalau URL secara umum misalnya URL universitas misalnya kan satu domain aja kan Pak itu bisa saja enggak ini Pak tetap terdeteksi Pak seperti itu karena kan dia kadang-kadang sifatnya itu dinamis Pak ya dinamis jadi mungkin paling bagus Bapak buatnya itu lebih buat dalam bentuk ditanda dibuat lebih spesifik maksud saya jadi kayak disini contohnya ini Pak ini kalau kalau Pak membuat seperti ini ini kan Pak sebenarnya kan tidak ada masalah Pak dia mau umum saja atau lebih spesifik tapi kalau menurut pendapat saya itu dibuat secara spesifik saja Pak spesifik direktori atau spesifik dokumen mungkin saya belum pernah menemukan yang Bapak itu ya Bapak alami gitu ya karena kalau saya jarang sekali melakukan filter seperti ini karena memang saya ingin memastikan seluruh cakupan atau poversi itu menjadi lebih besar sehingga lebih mudah untuk mengambil penilaian karena juga ada faktor resiko juga disitu Pak kalau dalam pandangan saya mungkin saran dari saya mungkin lebih spesifik aja Pak dibuat ini nya dibuat filter UL nya Pak ya silahkan Bu Puji ya bagaimana Pak Heri apakah sudah jelas jawaban terima kasih terima kasih kembali Pak Heri selanjutnya untuk sesi kedua saya buka kembali tiga pertanyaan dan sudah ada yang raise hand ini saya persilahkan kepada Ibu Anggi Elanda dari Stimik ya dari Stimik ya silahkan Ibu Anggi oh Bapak oh iya maaf maaf Bapak Anggi iya maaf silahkan ya silahkan Pak oke ya begini Pak saya Anggi Landa dari LPP Stimik Rospa Pak ini mau menanyakan beberapa hal yang pertama itu kan untuk deposit ya depositnya itu tadi tertera itu kan kalau misalnya itu 10 juta Pak itu 10 juta itu atau 1 juta 1 juta Pak 1 juta Pak 1 juta ya 1 juta oke nah untuk saya mau bertanya perihal yang kelebihan ya perihal crossref Pak untuk registrasinya itu seperti apa ya Pak teknisnya untuk registrasi ke crossrefnya ya karena tadi melihat untuk yang di beberapa slide sebelumnya itu kan ada daftar menjadi ini ya member crossref itu mungkin bisa dijelaskan kembali Pak bisa dijelaskan kembali daftar itu seperti apa gitu nah setelah itu kan ketika kita sudah menjadi member crossref dan pengecekan DOI nah itu kan kita bisa melakukan pendaftaran di Google Form tersebut ya Pak ya betul saya mau bertanya yang mendaftar sebagai member crossrefnya dulu aja gitu Pak oke baik sebelumnya berarti institusinya belum ini apa ya belum belum punya prefix ya istilahnya ya ya belum ada nah kalau untuk biayanya itu depositnya itu satu kali deposit atau misalnya sepertahun ya Pak itu Pak untuk depositnya itu oh ya baik-baik oke saya boleh mohon izin Bu Puji lanjut ya silahkan Pak silahkan jadi ya terima kasih Pak 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 Anggi itu yang saya tangkap ya Bapak berarti institusinya belum punya prefix atau secara boleh dikata belum jadi anggota crossref ya jadi memang kalau belum jadi anggota crossref harus daftar jadi anggota crossref dulu nah berarti Bapak yang dilakukan pertama kali adalah melakukan registrasi atau mendaftarkan diri institusinya untuk memiliki prefix ya ini halamannya Pak Bapak bisa kunjungi ini doi.relawanjournal.id Pak nanti disini Bapak bisa lakukan registrasi ya lakukan registrasi dulu nanti disini silahkan Bapak isi semua identitas ya identitas ya seperti biasa ya nama lengkap alamat email yang seri kontak ya alamat email yang lain institusinya nah kalau bisa nama institusi yang didaftarkan Pak ya publishernya maksudnya jadi supaya nanti tidak double misalnya di sekolahnya di tempatnya Bapak itu kan sekolah tinggi misalnya universitas S jadi jangan diurus berfakultas Pak jadi kalau bisa satu universitas diurus dulu nah dari sini ini kalau Bapak mengajukan doi nah Bapak nanti bisa deposit pertama kali itu kalau pengalaman saya itu sebesar 2.500.000 dalam satu tahun seperti itu selama satu tahun nanti satu tahun itu digunakan untuk membayar atau menghitung biaya yang Bapak gunakan untuk aktifasi ide tersebut jadi lakukan pertama kali daftar di sini dulu Pak nanti dari tim RJI akan mengkontak Bapak untuk melakukan verifikasi dan pendaftaran seperti itu Pak ini Pak Panggi ya nanti setelah Bapak melakukan dapat doi verifik semua Bapak harus melakukan aktifasi doi terhadap artikel-artikel yang kalau dalam capaiannya itu minimal 90% baru bisa Bapak langgan cross-reps jadi langgan doinya dulu aktifasi sampai dengan 90% baru Bapak bisa apply seperti cara saya tadi yang saya tunjukkan di penjelasan saya sebelumnya kurang lebih begitu Pak Panggi ya atau mungkin kalau ada yang oke mungkin nanti ada ini Pak mungkin untuk kontak sendiri ya kontak sendiri dari tim RJI mungkin bisa nanti minta bantuan minta bantuan juga gitu Pak misalnya ada penampingan gitu atau mungkin boleh Pak kalau sebenarnya Pak jangan khawatir Pak jangan khawatir kalau Bapak sudah register nanti akan dikontak secara ini Pak dikontak by email itu sudah biasanya kami cepat Pak biasanya oke berarti paling register dulu ya Pak setelah itu mungkin nanti ada kontak lebih lanjut ya ya setelah di register nanti kan ada komunikasi lebih lanjut kepada PIC-nya kan misalnya Panggi yang daftar itu nanti akan dipanggil yang akan dikontak terus-menerus dan ada memang beberapa administrasi seperti menyiapkan surat tugas dari perguruan tinggi itu memang harus di upload untuk keperluan administrasi di RJI dan pengisian formulir itu proses seperti itu saya punya pengalaman itu hanya dua hari Pak itu sudah punya dari daftar dua hari sudah selesai Pak pengalaman saya Pak ya berarti pertama itu kan daftar dulu ya Pak ya setelah daftar mungkin nanti ada aplikasi seperti surat tugas segala macam nanti dikirimkan oleh kita ya ya terus dikirimkan nanti akan ada kontak lebih lanjut mungkin ya deposit dulu ya ya begitu Pak oke dua juta setengah tadi apa ya 2,5 ya ya 2,5 selama satu tahun ya selama satu tahun Pak nanti kalau itu berapa artikel ya Pak kira-kira ya ya kan satu artikel satu artikel itu satu artikel itu kalau rakus rata-rata kan sekitar diambilkan itu kalau nggak salah sekitar 15.600 ya jadi kalau misalnya Bapak aktifasi 10 artikel kan kan 10 artikel kan baru ketarik 150 ribu ya 150 ribuan lah gitu ya kalau 10 artikel karena nanti dari situ kan ya banyak Pak kadang-kadang kalau saya nggak habis juga Pak kadang-kadang depositnya masih banyak gitu kecuali Bapak di pengolahannya jurnalnya banyak ya banyak aktifasi ya tentu juga deposit ya seperti ya halnya pemakaian lah Pak bergantung pemakaian Pak seperti itu oke oke baik Pak oke terima kasih ya Pak ya ya sama-sama Pak Terima kasih Pak Anggi atas pertanyaannya dan Pak Itzar atas jawabannya untuk Pak Anggi dan juga Bapak dan Ibu sekalian di sini yang belum bergabung dengan CrossRift dan ingin dan tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang CrossRift ataupun RJI sudah di post di dalam kolom chat itu ada nomor yang bisa dikontak nomor WA atau juga bisa lihat langsung di website RJI ketik aja di Google itu ada apa namanya website-nya RJI disitu ada salah satu layanannya yaitu bagaimana berlangganan DUI disitu saya sendiri juga baru langganan tahun lalu dan pihak dari RJI sangat membantu sekali ya dalam hal menjawab ketidaktahuan kita mengenai proses registrasi itu sendiri dan mungkin dan mungkin untuk Pak Anggi jika memang berkenan bisa coba bergabung mungkin jadi komunitas RJI di daerahnya karena setahu saya hampir di semua provinsi itu ada komunitas RJI dan disitu kita bisa saling berbagi informasi antara pengelola jurnal satu dengan yang lainnya saya rasa itu akan sangat membantu sekali untuk pengelola-pengelola jurnal yang ada di Indonesia selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu dua orang penanya sebelum kita akhiri sesi kedua jika ada yang ingin bertanya secara langsung silakan raise hand jika belum ada ini ada pertanyaan di kolom chat Pak mengenai ini dari Pak Yanwar Pak Yanwar bertanya untuk pengecekan dokumen atau artikel artikel dengan identikit apakah footnote dan daftar pustaka perlu dihilangkan terlebih dahulu terima kasih ya terima kasih mungkin saya jawab dari Pak Yanwar untuk pengecekan dokumen dengan identikit ataupun kroses melalui cek terkait dengan footnote dan daftar pustaka nah itu sebenarnya kalau di dalam pengecekan tidak perlu dihilangkan Pak Yanwar ya tidak perlu dihilangkan tapi nanti mungkin di dalam identikit itu sendiri Bapak nanti mungkin saya kasih contoh ya yang ini tampilannya Bapak nanti exclude ya jadi di foldernya Pak setting foldernya itu nanti dikeluar ke YX bibliografi jadi referensi itu tidak masuk di dalam pemindaian tidak masuk di dalam proses screening nah seperti itu nah jadi tetap aja Pak dimasukkan aja semuanya Pak dimasukkan aja artikel aslinya tapi di dalam setting foldernya dikeluarkan daftar ujukannya seperti itu ini ada daftar ujukan kemudian ada small match ukuran dari katanya kalau misalnya kita lebih dari 9 kata itu bisa kita dikeluarkan tapi kalau 9 kata itu bisa dimasukkan ini bisa juga diatur seperti ini Pak atau kita mau keluarkan abstraknya bisa juga dikeluarkan abstraknya method and material dikeluarkan bisa juga dikeluarkan material seperti itu jadi tidak ada masalah Pak tapi di setting di foldernya Pak ya jangan di ini di foldernya jadi kalau Bapak ngetrinya uploadnya di folder yang lain mungkin akan terdeteksi Pak jadi pastikan foldernya dikeluarkan seperti itu Bu Puji ya ya Pak terima kasih atas jawabannya ada satu pertanyaan lagi Pak terakhir mungkinnya untuk sesi yang kedua ini dari Pak Kurnia Dwi Artika pertanyaannya adalah apakah ada plug-in khusus untuk OJS 2 atau OJS 3 ketika kita menggunakan aplikasi identikat ini apakah memang kita harus membuka website sendiri website baru seperti itu untuk Pak Kurnia benar-benar saya tidak salah ya Pak Kurnia Dwi Artika kalau untuk plug-in OJS 2 dan OJS 3 sebenarnya yang tersedia itu plug-in di OJS 3 Pak itu ada plug-innya untuk pengecekan atau tiket di dalam OJS tapi sejujurnya saya tidak pernah menggunakan itu saya kadang-kadang pengecekannya di luar Pak seperti itu jadi supaya saya lebih awasan kenyamanan saja karena kebiasaan saja kalau saya memang ada plug-innya tapi dari pengalaman saya belum pernah menggunakan karena saya melakukan pengecekannya di luar seperti itu kalau OJS 2 sepertinya belum ada hanya di OJS 3 saja tadi itu ada seperti itu oke berarti kalau kita menggunakan OJS 3 dan memanfaatkan fasilitas plug-in tadi Pak tidak akan ada perbedaannya Pak dari segi kualitas pengecekan plug-innya itu ya enggak Pak kadang-kadang sama oke sama aja oke peserta sekalian jika masih ada pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup acara pada siang hari ini jika ada yang ingin bertanya oh ada pertanyaan Pak mungkin Pak Halim oh pertanyaan dari Youtube ini jadi ada peserta kita yang menonton via Youtube yaitu Pak Halim Polnes pertanyaannya adalah padang kita menulis paper dengan hipotesa yang beda tapi masih menggunakan metode dan alat eksperimen yang sama termasuk jurnal-jurnal kutipan pendukungnya apakah itu termasuk dikategorikan sebagai plagiarism gitu Pak mungkin maksudnya disini baik dari pengalaman saya dari pengalaman saya plagiarism itu kan kalau misalnya kita mengambil informasi atau meninjem gagasan kemudian tidak kita ikut sertakan source-nya gitu ya jadi sepanjang Bapak menulis dan kemudian source-nya itu memang tepat tunjukannya ditulis dengan proper maka itu diteluarkan dan diksekutkan dari pemeriksaan seharusnya seperti itu nah berbeda kalau kita tuliskan dan kemudian tidak kita masukkan source-nya atau informasi dimana tadi yang saya masuk tadi itu jurnal-jurnal kutipan sebelumnya jadi Bapak sebenarnya jangan ragu menurut saya ya sepanjang Bapak memang proper memberikan informasi kutipan segala macam itu bisa diteruarkan oleh oleh editor ketika dilakukan pengecekan meskipun keritek ya bisa kita keluarkan seperti itu Bu Puji oke terima kasih banyak Pak Itzar atas jawabannya sepertinya untuk kegiatan kita pada hari ini harus kita akhiri sekarang ya Pak ya karena sudah mendekati jam 3 sore dan juga mungkin kepada para peserta sekalian saya lihat juga sudah hampir semua pertanyaan kita jawab dan tidak ada lagi yang raise hand di sini jadi saya rasa untuk materi hari ini sudah sangat jelas bagi para peserta untuk para peserta jika memang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan yang diberikan oleh RJI dapat menghubungi nomor yang sudah di post di dalam grup chat di Zoom ini silahkan disimpan nomornya nomor tersebut merupakan nomor kontak CP ya dari RJI atau jika memang ada pertanyaan atau ada keinginan tahuan lain seputar RJI bisa langsung mengunjungi website RJI disitu ada banyak sekali informasi-informasi terkait pengelolaan jurnal demikianlah acara pada hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ibsar atas waktu ilmu dan kesempatannya yang telah diberikan luar biasa sekali Pak ilmu hari ini karena saya sendiri pun jadi banyak belajar Pak tentang penggunaan ini sangat luar biasa sekali dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu peserta sekalian yang telah hadir pada acara RJI pada siang hari ini silahkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Waspatoni dan juga kepada Bu Lidia dan juga kepada RJI Pusat atas fasilitas pada acara hari ini mungkin dari Pak Ibsar ada yang ingin disampaikan Pak sebagai pengutuh kepada para peserta sekalian ya mungkin dari saya terkait dengan konten cross-trap yang memang ketika seorang editor melakukan pengecekan itu dia punya style yang berbeda dalam melihat konten suatu artikel jadi memang Bapak Ibu saran terbaik dari saya adalah ketika Bapak Ibu bisa terjun langsung menggunakan software ini supaya Bapak Ibu bisa mengenali bagaimana style Bapak Ibu dalam melakukan pemeriksaan tentunya style yang saya gunakan itu bisa saja berbeda dengan cara Bapak Ibu menggunakan style pemeriksaan karena secara disiplin ilmu memang ada beberapa perspektif di mana suatu kajian itu masih bisa ditoleransi ataupun misalnya tidak bisa ditoleransi jadi memang cara terbaik untuk menguasai identikan ini sendiri adalah pertama harus memilikinya yang kedua adalah berlatih untuk melakukan pemeriksaan secara berkala seperti itu dan kemudian dengan Kairan RJ ini tentunya sangat membantu sekali Bapak Ibu untuk mendapatkan akses seperti ini karena sejujurnya dengan memiliki software yang seperti ini maka Bapak Ibu nanti bekerjanya lebih nyaman kemudian semakin paham bagaimana bentuk kualitas artikel yang akan diterbitkan nanti terima kasih mungkin itu dari saya saya ucapkan juga permohonan maaf kepada para peserta baik yang hadir di Zoom meeting ini maupun yang sedang menonton melalui live YouTube jika ada kekurangan ataupun salah kata dari penyampaian saya pada hari ini akhir kata dari saya terima kasih wabarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dari Pak Uwes Fatoni mungkin ada yang disampaikan Pak sebagai penutup pada acara kita hari ini halo Pak Uwes mungkin lagi ini lagi lagi webinar yang lain ya seperti yang iya jika memang ya sepertinya Pak Uwes dan Bu Lydia sedang ada agenda yang lain mungkin disini saya mewakili teman-teman dari RJI mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada acara kita hari ini para pengelola jurnal jangan khawatir banyak sekali disini rekan-rekan yang juga memiliki permasalahan yang sama disini kita sama-sama belajar semoga kita bisa memajukan jurnal masing-masing dan juga jurnal yang ada di Indonesia terima kasih juga kepada Pak Ikshar Pak atas waktunya saya tutup acara hari ini Wabillahi Tafiq walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati